Minecraft Skyblock adalah mode game dimana kita harus bertahan hidup di sebuah pulau melayang yang sangat kecil. Boom, 25 skyblock. Faedahnya apa gitu loh? Dipikir keren. Aku merasa mode Minecraft Skyblock kali ini itu hanya hasil dari keputus asaan. Wow, kira-kira apa yang lebih kreatif dari satu skyblock ya? Kita buat 25 skyblock. Ini pulau mana kecil banget lagi? Skyblock promo keluarga. Dijual, terpisah. Malah tetangga aja sama sekali tidak family friendly lagi. Apa tuh? Bentar-bentar ngangkat ketek. Iuh, kayak 24 jam diajak perang. Males juga gue ngeliatnya. Apa ini? Apa? Bahkan kita diberikan peralatan yang irit juga. Bukan hanya pulaunya yang irit, bahkan barang-barang awalnya juga irit. Protes mulu ya aku ya. Yo, hai kawan. Bertemu lagi denganku, Bikin Krim. Hari ini kita bakal main Minecraft Skyblock 3x3. Dan kenapa udah memalem aja? Perasan baru mulai. Skyblock irit, barang-barang irit, waktupun juga irit. Ulang, ulang, ulang. Aku ngabisin waktu terlalu banyak dibacot ya. Nah, kan gini enak masih pagi. Udah, langsung ambil, langsung ambil. Speed run, speed run. Curururu, curururu, curururu. Oke, ulang. Seriusan dikit kenapa ya? Oke, disini kita diberi buku dengan nama thank you. Mungkin ini ucapan terima kasihnya ya. Ya, padahal tadinya pengen ku baca gitu ya. Serius deh, serius aku gak bohong. Aku beneran mau baca kok bukunya tadi. Serius aku gak bohong guys. Sial, niatnya bercanda sekarang aku penasaran beneran. Di dalam buku itu apa isinya. Well, aku gak tau. Kita ambil aja kayu yang ada disini. Let's go. Ya, mungkin untuk awal yang bisa kita lakukan adalah pergi dari satu pulau ke pulau lainnya ya kawan ya. Apalagi disini kan pulaunya irit. Jadi ya, dateng-datengin aja. Gak jauh-jauh amat juga kan. Kita tinggal bikin jembatan bentar aja dan kita sampai. Dan kita dapet. Yoi, chest lagi. Ternyata barangnya gak irit ya. Cuma dijual terpisah. Kita disuruh ngambil sendiri satu per satu. Oh my god, bentar. Ada kaum pelangi di sana. Oh my god, dombannya beneran pelangi ya. Lebih baik aku pake bootsku sebelum aku yang menjadi pelangi ya. Oh, sial. Aku terlambat. Sudah pelangi. Well, anyway, disini aku mendapat water bucket dan lava bucket. Dan sebagai manusia yang norm... Oke, aku bukan manusia yang normal sih. Dan sebagai pemain skyblock yang veteran. Tentunya dari air dan lava ini aku akan berpikir untuk membuat cobblestone generator. Masalahnya aku gak terlalu veteran untuk ingat cara buatnya kayak gimana. Oh no. Oke, you know what. Mungkin aku bakal buat disini aja. Mungkin akan lebih aman. Sekali lagi aku lupa cara buatnya gimana. Oke deh, yang penting aku ambil kol-kol dulu disini guys. Lumayan. Dan ada iron-iron juga disini. Gila, ini udah perkembangan jauh banget ya. Menurutku kalau misalnya di Minecraft kita udah dapet iron, itu udah kita satu langkah jauh lebih di depan. Nah, tapi masalahnya aku lupa cara buat cobblestone generator. Jadi kayaknya langkahnya gak maju-maju ya. Tetap di belakang. Tidak. Gimana sih? Serius deh, aku lupa loh. Oke. Apakah seperti ini guys? Apakah aku cukup pintar? Hebat banget gue. Hebat banget gue. Gila. Kalian sih harus bangga sama aku guys. Buruan like video ini guys. Buruan. Buruan. Pokoknya bangga banget kalian sama aku. Dan dengan begini kita bisa. No! Batu kok. Buat apa cobblestone generator kalau misalnya batunya kebakar? Nah, bagus. Berikan aku batu lebih banyak. Oke, aku sudah memiliki 22 batu. Dan dengan begini mungkin kita bisa bikin jembatan lebih banyak lagi. Supaya kita bisa menyebrang ke lainnya. Tapi sebelum itu aku simpen-simpen barangku dulu. Jadi kalau mati itu gak ilang-ilang amat ya semuanya. Oh ya, jangan lupa kita tanam ulang brokoli kita disini bro. Kita perlu pohon lebih banyak. Walaupun kita bisa ke pohon-pohon lain sih. Disini banyak pohon coy. Oke, jujur aja selanjutnya itu sebenarnya aku pengen kesana guys. Ke pulau kelinci itu. Tapi bayangin deh. Kalau misalnya kita udah terhubung sama kelinci-kelinci itu. Pasti mereka kebanyakan gula. Luncit-luncit. Luncit-luncit. Gak mau. Aku belum siap untuk menghadapi kelinci yang loncat-loncat. Kecuali kelinci-nya dalam bentuk anime. Itu beda. Oke, gimana kalau misalnya kita kesana dulu. Karena kita kan perlu makanan ya. Jadi ini merupakan keputusan yang bijak untuk menghampiri makanan yang ada disini. Apalagi di bawah itu adalah sumber makanan. Hey Belle. Walaupun aku bingung cara ngambilnya gimana ya guys ya. Ya cara ngambilnya gimana ya. Bentar-bentar. Aku punya ide guys. Aku punya ide yang bahkan Einstein aja gak kepikiran. Ya soalnya Einstein gak main Minecraft juga sih. Pertama, kita bakal ambil air yang ada disini. Kedua, aku bakal ambil air yang ada di cobblestone generator ini. Dan kita buat air mancur disini. Kayaknya salah sebentar. Oke sebentar ya Einstein aja gak sekali buat rumus langsung benar. Disini aku menciptakan kajaiban oke. Jangan judge aku. Nah, watch and learn guys. Dan dengan seperti ini kita seharusnya bisa bikin infinite water bucket. Gimana sih ini? Gini kah? Lihat aku pintar. Aku pintar. Dan abis itu kita bakal balikin lagi satu disini dan satu disana. Sebelum ini tanaman-tanaman ini kekeringan. Walaupun kayaknya udah mulai ya. Oke, kita ambil. Kita ambil makanannya. Kita ambil makanannya. Kita ambil. Makasih, makasih. Dan kita tanam ulang lagi. Dapet achievement. Dapet penghargaan coy. Lihat, Mak. Udah aku bilang. Dapet penghargaan tuh gak harus di sekolah. Di Minecraft juga bisa. Walaupun gak ada bangga-bangganya sih. Well, setidaknya aku bisa buat 2 buah roti lagi ya. Terima kasih, kawan. Guys, tapi penemuan kita belum sampai situ aja. Dari infinite bucket ini. Sabar, sabar. Kalian pasti akan kaget. Sabar. Kita bisa buat air mancur disini dan menaruh fondasi di bawah haybell ini. Itu. No. What? Apa yang aku hilangkan? Oke. 5 roti. 9 cobblestone slab. Dan pickaxe. Dan ya, udahlah. Ternyata aku gak sepintar itu. Sial. Kok bisa gitu? Kok airnya begitu sih? Kok airnya begitu sih? What? Alah. Bukan pulaunya doang yang irit. Air mancurnya juga irit. Apa-apaan itu? Terpotong loh. Airnya di diskon anjir dapet potongan. Apa-apaan ini? Terus gimana caranya aku menaruh fondasi-fondasi disini? Well, sebenernya satu aja udah cukup sih. You know what? Aku bakal gali ke bawah. Dan semoga aja abis aku ngancurin haybell ini aku tidak jatuh. Terima kasih. Aha. Lihat. Genius. Tapi tadi mati sih. Yaudahlah. Agak genius, guys. Well, setidaknya sekarang aku dapet refund makanan ya, kawan-nya. Lima roti. Bukanlah masalah. Enam roti. Wow. Sumpah udah lama gak main Minecraft. Kenapa jadi sering mati gini dah. Oke, tempat selanjutnya adalah sana yang pengen kukunjungin ya, kawan-nya. Karena ada chest lagi. Jadi let's go. Kita nyebrang aja langsung. Dan kita sampai. Nice. Diamond. Bentar. Ini harus buru-buru langsung simpen dalam chest. Sebelum aku membuat kebodohan lagi. Bahkan aku punya trust issue sama diriku sendiri ya. What is this, guys? Masukin lapis. Carrot. Temtek. Semua dah. Kita masukin. Dan aku perlu batu lebih banyak lagi supaya kita bisa nyebrang ke lebih banyak tempat lagi ya. Oke. Kurasa segini udah cukup, guys. Langsung aja kita bikin slab lebih banyak lagi untuk menyebrang. Let's go. Semua aja lah. Kita buat slab. You know what? Aku bakal kesana ya. Ya, kawan ya. Dan abis itu kita ambil kanan. Ada nyampe. 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 Uuu. Apa lu liat-liat? Sumpah. Kayaknya menarik ya, kawannya. Kalau misalnya kita bisa dapetin chest itu. Tapi sayangnya ada premannya yang mungguin. Gimana cara lawannya? Aha. Kita punya Excalibur. Oh my God. Kita bakal ambil semuanya ya, kawan ya. Dan mungkin sebelum kita kesana. Kita bakal masukin dulu ya. Item-item ini ke dalam chestku. Karena aku tidak ingin membuat kebodohan-kebodohan lagi ya. Oke kawan. Apakah kalian sudah siap? Karena aku gak siap. You know what? Langsung aja nyebrang dan kita sampai di tempat TKP. You know what? Apakah kalian berpikir? Seperti yang apa yang aku pikirkan? Yep. Kalian lihat ini ada tangga, ada trapdoor. Pasti kalian memikirkan apa yang aku pikirkan. Kabur, kabur. Gak jadi dah. Gak jadi ya. Aku gak mau nyari gara-gara sama tetangga itu dulu. Bye, Jeff. Tidak. Oke, kenapa aku sedih Jeff mati? Tapi mampus kau, Jeff. Astaga. What the heck? Kok dia berani turun sih? Parah banget. Kok dia berani jatuh sih dari atas? What? What? Apa yang ditinggalkan oleh Jeff ya? Apa yang dia wariskan kepada kita coy? Uh. Enchanted golden apple. Dan banyak lagi. Terima kasih Jeff. Protection 2. Oh my God. You know what? Aku bakal jadikan ini tempat rumahku ya. Kayaknya disini lebih aman deh. Mulai hari ini rumah Jeff akan menjadi rumah kita guys. Terserah kalian pengen bilang ini penjajahan atau bukan. Karena kayaknya emang penjajahan deh. You know what? Checkpoint dulu yang penting. Checkpoint. Biar hidupnya disini ya kawan ya. Gak hidup di bawah sana. Di bawah sana begitu berbahaya. Oh my God. Ini kepala istrinya Jeff kah? Haha Jeff. Mampus kau. Mampus kau. Kau sudah mati sekarang istrimu milikku. Aku tikung. Aku selingkuhin. Apaan sih? Sumpah. Aku kalau main Minecraft single player agak aneh ya. Oke deh kawan. Kalau gitu sampai sini dulu ya kawannya. Kita main Minecraft Skyblock 3x3. Seru juga ya main game mode ini. So kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin. Jangan lupa tinggalkan like di video ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar juga ya di bawah. So aku bikin krim. Thank you watching. See you next time. Goodbye. Bye-bye. 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 selamat menikmati